Oke, kita akan menjelaskan masalah 4.9 dari HB, menjelaskan kurang I1 di sirkuit 4.26 Jadi, ini adalah kurang, dan kita minta menemukan I1 di sini Jadi, sekarang kita menemukan masalah di sini Kurang ini diperlukan oleh kurang ini, tapi kita harus menggunakan KVL di jalan ini, kan? Tapi, kita tidak dapat menemukan kurang ini di kurang ini Jadi, kita harus menemukan jalan lain Jadi, bagaimana melakukan itu? Kita harus menggunakan super loop Tapi, pertama mungkin kita harus menemukan jalan lain di sini Mari kita menemukan jalan ini sebagai I2 Dan juga jalan lain di sini sebagai I3 Jadi, kita memiliki I1, I2, dan I3 Tapi, kita membutuhkan satu kurang lagi yang tidak diperlukan oleh kurang ini Mungkin, mari kita menemukan jalan ini sebagai I2 yang sangat besar Yang menemukan jalan lain di seluruh komponensi Jadi, mari kita melakukan itu Dan mari kita menemukan jalan jalan ini sebagai I2 Oke, pertama yang kita harus melakukan adalah menganalasi KVL di jalan yang kita bisa melakukan itu Jadi, tidak ada jalan yang diperlukan oleh kurang ini Jadi, kita harus menganalasi di super loop dan I2 Karena mereka tidak diperlukan oleh kurang ini Jadi, mari kita melakukan KVL di super loop dulu Dan, apa yang diperlukan oleh KVL? KVL mengatakan bahwa sum dari ruang yang diperlukan dalam ruang yang diperlukan akan menjadi 0 Jadi, mari kita menganalasi itu Dan kita akan mulai dengan sum dari ruang yang diperlukan ini Dan kita akan mulai dengan sum dari ruang yang diperlukan dari ruang yang diperlukan Dan 5 adalah resistan, jadi kita harus menganalasi dengan kurang yang diperlukan untuk mendapatkan ruang yang diperlukan Tapi, kita menganalasi dengan kurang yang diperlukan di sini Bukan kurang yang diperlukan dari super loop Jadi, saya akan mempunyai I2 dari sini Dan, sama sekali, kita akan mempunyai 9I2 untuk resistor ini Dan untuk I3 di sini, kita akan mempunyai 1 x I3, jadi saya akan mempunyai I3 Dan ini adalah 7, oke, 7 x I3 Dan semua itu akan menjadi 0 Mari kita melakukan simple math di sini 5 plus 9 akan menjadi 14 Jadi, saya akan mempunyai 14I2 Dan 1 plus 7 akan menjadi 8 8I3 Dan kita bisa mempunyai ini minus 10 ke arah yang diperlukan Jadi, kita akan mempunyai 10 Oke, dan kita bisa mempunyai dua sisi oleh 2 Jadi, saya akan mempunyai 7I2 plus 4I3 akan menjadi 5 Kita akan mempunyai ini sebagai ekwesion nomor 1 Oke, sekarang kita akan menemukan loop yang lain yang tidak terlalu diperlukan ke arah yang diperlukan Saya pikir I2 menikmati deskripsi itu Jadi, saya akan mempunyai kvl Oke, kita akan mempunyai screen untuk header Kvl at I2 Kvl at I2 Oke, kenapa saya bisa mempunyai itu Mungkin Ya, ini harus berfungsi sekarang Oke, mari kita melakukan kvl at I2 Dan kita akan mempunyai kvl at I2 Sekali lagi, sum of voltage akan menjadi 0 Dan kita mulai untuk kvl at I2 Dan kita mulai untuk kvl at I2 Jadi saya akan mempunyai kvl at I2 Jadi saya akan mempunyai kvl at I2 Dan untuk kvl at I2 Dan untuk kvl at I2 Kita akan mempunyai kvl at I2 But here, I3 Flowing to the opposite direction Jadi saya akan mempunyai I3 Dan untuk kvl at I3 Dan untuk kvl at I3 Kita akan mempunyai kvl at I2 Dan kita juga mempunyai kvl at I2 Tapi dengan kv at I1 Ini akan mempunyai kvl sekarang Jadi ‑‑ I1 Dan dikv ulang sini Dan ini akan berkurang dengan 0 Oke, mari kita melakukan some mati sekali Again, 5 plus 9 will be 14, 14 plus 10 will be 24, 24 plus 4 will be 28. So, I will have 28 I2. And for I1, I will have plus 4 multiplied by minus 1. So, I will have minus 4 I1. And then for I3, I will have minus 10 I3. And all of this will equal to 0. Okay, maybe let's save this as equation number 2. And now, we need one more equation because we have 3 variables which is I1, I2, and I3. But only 2 equations. We need one more equation. So, maybe we need some help from KCL. And we take a look at this node right here. Let's name this as node A. And the current that goes through this 7 ohm resistor, that will be I3, right? And this is a current source. So, the current that pass through this current source will be the same as this one. So, this is 3 ampere. And for this one, the current that pass through this cable here will be equal to this current look here. So, that is I1. And so, we can get help from KCL. So, KCL at node A. What does KCL say? The sum of the current that goes in will equal to the sum of the current that goes out. The current that goes in is this one, I3. And no other current that goes in. So, equal sign. And this current is going out. So, I will have 3. And then this current is also going out. So, plus I1. So, we can move this I1 to the left-hand side. So, I will have minus I1 plus I3 is equal to 3. So, let's save this as equation number 3. So, we have 3 equation and 3 variables. We should be able to solve this. So, I will need help from KCL because I do not want to get messy here. So, I1, I2, and I3. Let's do it with KCL. Yeah, I should clean this up. So, I will have number 5 and number 2. Okay, we have that clean. And we have 0 I1 here. So, I have 0. For I2, I will have 7. For I3, I have 4. And then for the result, I will have 5. Okay, that is for the first equation. And for the second one, I will have minus 4. And then 28. And then minus 10. And then 0. And then for this one, I will have minus 1. For I1. And for I2, I do not have 1. So, I will have 0 here. For I3, I will have 1. And for the result, I will have 3. Okay. So, we will have X, Y, and Z. X is for I1. Y is for I2. And Z is for I3. Okay. So, I will have the X value will be minus 29 over 15. Or that will be minus 1. 1.93 Ampere. Minus 1.93 Ampere. And for I2, 0.105. And for I3, we will have 1.067. And we are asked to find I1. So, the value of I1 is this. Minus 1.93 Ampere. So, yeah. That is the same as the answer that is given in the problem. So, I don't think I made any mistakes in this calculation. And thank you for watching. And bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.